Kembali di Bincang Virtual dan Pak Mirsa langsung saja Prof Gindo, ini kalau di Inggris sendiri sebenarnya kalau untuk vaksinasi yang dilakukan untuk mengatasi ataupun menekan adanya penyebaran ataupun mengurangi gejala COVID-19 ini bagaimana penatalaksanaan yang terjadi di Inggris? Baik, terima kasih Mbak Tasya. Jadi semua vaksin yang digunakan di Inggris, Pfizer, AstraZeneca, Oxford, dan bulan depan Moderna, harus saya sebut tiga-tiganya sudah melalui semua tahap uji klinis. Baru diperiksa oleh badan pengawas obat di Inggris, baru dibolehkan dipakai. Itu standar di Inggris. Jadi sekarang semuanya yang disuntikkan ke lengan, semua orang tua dari umur 101 kemarin sampai anak-anak, itu sudah menuhi prosedur standar itu. Nah, sekarang itu disuntikkan di beberapa tempat. Di tempat-tempat yang terkonsentrasi, ada hub namanya, di Manchester, di Liverpool, di London, itu orang berbondong-bondong datang ke sana sesuai undangan. Jadi saya terima undangan itu lewat telepon, kira-kira gitu. Dan saya datang ke sana. Nah, itu vaksin Pfizer. Karena seperti kata dokter Alex tadi, memang perlu penyimpanan yang dingin sekali dan tidak semua punya itu. Tetapi, mulai minggu lalu, vaksinnya Oxford AstraZeneca itu bisa disimpan di kulkasnya Mbak Tasya. Jadi di kulkas siapa saja bisa. Sehingga itu disuntikkan di ruang praktek dokter. Tidak perlu berbondong-bondong ke pusat vaksinasi. Jadi lebih mudah menyebarkannya. Sampai sekarang, setiap hari itu sekitar 150 ribu orang disuntik. Dan sudah hampir 2,5 juta yang disuntik. Ya, ini yang cukup menjadi kekhawatiran adalah tidak hanya vaksinnya saja, tetapi mungkin varian baru ataupun juga iklim yang ada di Indonesia kan berbeda begitu ya dengan yang berada di Inggris. Nah, apakah saat ini vaksin yang sudah diciptakan dari negara-negara yang iklimnya berbeda dengan Indonesia ini bisa cukup efektif untuk di Indonesia begitu dokter Nadia? Ya, tentunya sampai saat ini disampaikan dan WHO sendiri yang terus-menerus melakukan monitoring terhadap mutasi-mutasi atau varian-varian dari virus COVID-19 menyatakan bahwa vaksinasi yang saat ini kita gunakan dalam berbagai proses pelaksanaan vaksinasi ini masih sangat efektif untuk digunakan atau untuk disuntikan ya. Karena mutasi itu sebenarnya adalah pada sebagian daripada protein virus itu. Sementara di vaksinasi ini tentunya hal-hal seperti kemungkinan adanya mutasi pada satu jenis protein itu sudah bisa atau sudah dilakukan antisipasi sebelumnya. Apakah benar ini ada informasi mengenai bahwa varian baru yang ada memang lebih cepat menular tetapi tidak lebih ganas? Tetapi bisa saja di Indonesia ini terjadi perubahan bila pada binding reseptor site ini berubah maka akan bisa menjadi lebih ganas. Apakah bisa terjadi seperti itu dokter Nadia? Mungkin tadi seperti Prof. Gindo sampaikan bahwa saya sebenarnya juga bukan soal rafa. Viroloh. Viroloh ya. Jadi mungkin kalau kita melihat apa yang disampaikan memungkinkan hal ini terjadi. Tetapi memang harus dikaji lebih lanjut karena di Inggris sendiri yang sudah begitu banyak jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan serta juga sudah dapat mendeteksi mutasi virus ini sampai saat ini belum dapat membuktikan apakah betul kejadian di Inggris Selatan itu adalah sebagai akibat bahwa mutasi virus ini baru sifatnya praduga yang kemudian dicoba dilakukan pembatasan mobilisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Alex tadi. Jadi memang kita virus COVID-19 ini kan suatu virus yang baru yang memang kita masih belum memiliki banyak informasi. Nah artinya kita menunggu tentunya kalau untuk seperti di Inggris dengan fasilitas sarana laboratorium dan tentunya SDM yang sudah luar biasa sampai saat ini pun juga belum bisa membuktikan apakah perubahan daripada materi genetik yang ada di virus tadi mempengaruhi perubahan yang menyebabkan vaksin menjadi tidak efektif atau tidak efisien. Yang ada ini baru asumsi atau perkiraan. Tetapi saat ini untuk di Kemenkes sendiri bagaimana langkah-langkah ataupun juga mungkin roadmapnya untuk penanganan dari ataupun pencegahan untuk adanya varian-varian baru ini terjadi ataupun malah mengalami perubahan bisa menjadi lebih ganas di Indonesia apakah sudah ada perkembangan-perkembangan ataupun langkah-langkah yang dilakukan? Jadi tentunya Kementerian Kesehatan bersama dengan seluruh jaringan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota artinya kita ini adalah lebih berbicara bagaimana mengatasi permasalahan yang saat ini kita hadapi. Jadi kita melihat bahwa masih tingginya penularan. Walaupun memang kita belum bisa memastikan apakah penularan ini karena ada varian baru ataukah karena memang penularan yang terjadi karena masyarakat tidak patuh seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah untuk kita bisa mengendalikan permasalahan penularan COVID-19 ini yang sampai saat ini kita belum punya obatnya dan satu-satunya upaya pencegahannya adalah dengan memperkuat 3M dan selain menghindari kerumuan kita juga melakukan pembatasan mobilisasi. Jadi ini yang bersama dengan Pak Alex di Satgas Penanganan COVID-19 yang kita sinkronkan bagaimana mengubah tentunya perilaku masyarakat supaya untuk tetap terus tidak kendor terhadap pelaksanaan 3M ini. Selain itu juga kita melakukan pembatasan-pembatasan. Nah tentunya ini pembatasan kegiatan masyarakat yang kita sebut sebagai PPKM di Jawa dan Bali. Ini merupakan juga upaya kita untuk membatasi mobilisasi. Jadi fokus kita masih bagaimana secara cepat memutuskan rantai penularan karena kita melihat bahwa virus ini berkembang sangat cepat dan kita tidak ingin sebenarnya kesakitan bahkan kematian terus-menerus bertambah. Tetapi dengan seperti yang saat ini sudah ada kan vaksin merah putih juga kita sudah produksi sendiri. Begitu ya artinya sebenarnya peneliti-peneliti kita juga tidak kalah dengan peneliti di luar negeri. Nah apakah terus bisa dikembangkan ataukah saat ini juga masih terus diteliti karena tentunya kan mutasi ini terus terjadi. Apakah saat ini juga sudah dilakukan langkah-langkah untuk meneliti lebih jauh perubahan-perubahan dari ataupun mutasi-mutasi yang terjadi di Indonesia. Karena tentunya kan karakteristik-karakteristiknya ini sendiri juga berbeda dengan di negara lain ataupun juga di benua lain begitu dok. Ya betul sekali. Jadi memang vaksin merah putih ini masih dalam tahap pengembangan ya. Kita ketahui ada setidaknya ada enam institusi yang sedang memproses untuk pengembangan vaksin merah putih ini dengan berbagai platform yang berbeda pengembangan vaksinnya. Nah dan tentunya dengan berbagai jenis platform vaksin yang berbeda ini juga tentunya akan menjadi salah satu juga untuk kita bisa saling melengkapi kalau nanti terjadi mutasi varian daripada virus COVID-19. Nah dan kita juga mengetahui sebenarnya sebagian besar lembaga yang melakukan pengembangan vaksin adalah juga lembaga yang melakukan monitoring terhadap perubahan mutasi daripada virus ini. Sehingga tentunya pengembangan vaksin merah putih ini sudah juga memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan ataupun informasi-informasi terkait adanya mutasi virus sehingga pengembangan ini juga dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi memang dalam upaya kita juga ya untuk supaya mutasi virus ini tidak menjadi masalah Mbak Tasya tentunya selain tadi memperkuat 3M kita juga melakukan upaya untuk mengakselerasi vaksinasi. Karena harapannya dengan kombinasi 3M, 3T dan vaksinasi maka virus ini bisa kita kendalikan dengan baik. Sehingga belum sempat bermutasi sudah kita bisa atasi permasalahan pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin kita langsung saja ke Prof Gindo ini kalau untuk secara keseluruhan ini untuk adanya vaksinasi ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk menciptakan imunitas kelompok ataupun herd immunity. Seberapa cepat herd immunity ini bisa tercipta? Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Alex, tentu untuk Indonesia lebih berat daripada untuk Inggris dan negara-negara lain di dunia sebagian karena geografinya ya. Jadi memang sulit sekali mencapai 70-75% divaksinasi karena Indonesia itu banyak pulaunya. Apalagi kalau vaksinnya itu rada ketat kebutuhannya, disimpan di minus 70 derajat Celsius misalnya. Harapan saya sih satu yang saya mau sampaikan di sini dan yang mungkin agak berbeda dengan yang disampaikan di beberapa tempat di Indonesia. Kami di Inggris mencoba memperluas orang yang mendapat vaksin walaupun itu mengorbankan, menunda dosis kedua. Jadi keputusan terakhir dari Badan Pengawas Obat di Inggris mengatakan, walaupun sampai bulan lalu kita disarankan punya dua dosis yang dibatasi atau diberikan tiga minggu terpisah, kita mau mengubah itu, tidak perlu harus dapat dua dosis dulu, lebih baik lebih banyak orang dapat satu dosis. Dosis keduanya minggu ke-12. Oleh sebab itu, kita masih bisa minggu ke-4nya itu memberikan ke orang lain, bukan ke orang yang sama. Minggu ke-5 memberikan ke orang lain, bukan ke orang yang sama. Minggu ke-6 dan seterusnya. Sehingga lebih cepat mencapai 70-75 persen itu. Alasan utamanya karena tadi, dosis pertama pun sudah memberikan sebagian kekebalan. Tentu didukung, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Nadia, yang khas dari Inggris ini, surveillance-nya kuat. Nah, kalau saya sarankan kepada pemerintah Indonesia, coba ditimbang seperti ini. Yaitu, dua hal. Satu, tidak perlu mengikuti tiga minggu atau dua minggu pembatasan atau batas dua dosis itu. Bisa 10 minggu, bisa 8 minggu, asal saja dipantau orang yang diberi dosis itu. Orang yang mestinya dapat dua dosis, dapat dosis pertama, lantas dosis keduanya diberikan ke orang lain. Supaya semakin banyak orang Indonesia yang dapat vaksinasi, dapat sebagian kekebalan, walaupun belum seperti tujuan semula 90 persen atau 70 persen, tergantung. Saya nggak tahu Sinovac, Sinovac, berapa manjur presentasinya. Tetapi, jalan pikirannya seperti itu. Tunda saja dosis kedua, supaya lebih banyak yang dapat membidik herd immunity, 70-75 persen. Baik, Dr. Alex, bagaimana tangkapannya dok? Apalagi di Indonesia, ini warga negara atau masyarakatnya jumlahnya sangat besar dan sulit dijangkau. Apakah mungkin masukan dari Prof. Gindo ini bisa dipertimbangkan? Pemerintah tentu menjalankan vaksinasi ini tidak berjalan sendiri. Tetapi pemerintah meminta advice dari ITAGI. Satu komite yang memang memberikan adversary ke pemerintah. Dalam hal ini, mereka adalah kumpulan pakar-pakar tentang imunisasi. Dan yang kedua, bahwa Indonesia sudah punya pengalaman yang cukup panjang untuk melaksanakan imunisasi. Karena setiap tahun ada pekan imunisasi. Jadi, mulai dari pusgasmas, mulai dari dinas, di tingkat kabupaten kota, sebenarnya imunisasi itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Karena pemerintah Indonesia tetap punya komitmen sebagaimana yang digariskan oleh Badan Kesehatan Dunia. Misalnya tentang pemberantasan polio, tentang tuberculosis, pemberikan BCG, dan juga untuk pneumonia pada anak. Itu sudah dijalankan. Berangkat dari pengalaman ini, tentu pemerintah sudah bisa melihat bagaimana coverage yang harus ditargetkan. Dan juga respons dari pemberian imunisasi yang diadakan. Nah, khusus mengenai COVID-19. COVID-19 memang bahan untuk vaksinnya itu tidak sepenuhnya berasal dari Indonesia. Sebagian itu diimport dari China dan negara-negara Eropa melalui Gavi, melalui Covax yang datang ke Indonesia. Walaupun di Indonesia sendiri juga ada berbagai penelitian tentang vaksin. Salah satu vaksin yang kita andalkan sebagai vaksin merah putih juga adalah penelitian dendritic cell. Yang sekarang dikerjakan di Semarang. Walaupun ini sudah masuk fase kedua, tapi nanti ini akan menjadi salah satu persiapan kita juga sebagai vaksin yang datang dari Indonesia. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bahwa vaksin yang kita berikan sesuai dengan rekomendasi memang mengikuti aturan pemberian pertama dan pemberian kedua. Tentu ini ada pertimbangannya. Pertimbangan yang berikut adalah, Satu, bahwa penduduk Indonesia, bagi mereka yang punya comorbid, tentu ini adalah rentan untuk menteritas sakit. Dan yang kedua, yang menjadi prioritas adalah mereka yang berada di garda terdepan. Jadi ada enam kelompok. Jadi kelompok yang pertama ini adalah tenaga kesehatan, dokter dan perawat. Karena dia dokter dan perawat berada di front line, ada di UGD, ada di isolasi, dan di ICU, tidak memungkinkan bagi kita untuk memberikan half dosis. Artinya pemberian minggu pertama tapi tidak diikuti pada pemberian minggu ke-2 atau minggu ke-4. Jadi ini masih terus kita berikan, karena proteksi terhadap kelompok perawat, kelompok dokter, itu menjadi high priority di dalam rangka ketahanan kesehatan nasional. Baik. Bahwa kata kuncinya itu adalah bagaimana tetap meningkatkan surveillance. Jadi di Indonesia itu ada namanya KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Itu adalah benteng kita untuk melakukan deteksi dini. Jadi ada unsur detect, prevent, dan response. Dan ini dilakukan oleh KKP. Kemudian kita mempunyai tim surveillance yang disebut dengan pelacakan kontak dengan menggunakan aplikasi silacak. Ini bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Satgas COVID, untuk melakukan ini di tingkat pusesmas dan di tingkat kecamatan. Sehingga mereka yang terkonformasi, mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat, kalau memang mereka positif di karantina, kalau mereka kontak erat dilakukan isolasi. Jadi harus ada memang seleksi yang ketat untuk mewaksanakan isolasi dan karantina. Karena sepanjang ini longgar, maka rantai penular akan berjalan terus. Di samping juga, perubahan perilaku adalah kata kunci untuk memutuskan rantai penularan. Baik. Baik, Dr. Alex. Terima kasih banyak pembicaraan kita atau perperinjangan kita semakin menarik. Tetapi sayang sekali durasi kita sangat terbatas, sehingga saya harus mengakhiri episode kita kali ini. Terima kasih banyak Prof. Gindo, kemudian juga Dr. Nadia, dan juga Dr. Alex telah bersedia untuk bergabung bersama kami di Bincang Virtual. Pemirsa, terima kasih. Sampai di sini, jumpa kita di Bincang Virtual. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Saya Tasha Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.